Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku akan memperlihatkan beberapa bentuk dari tanaman pakis tanaman paku-pakuan ini tanaman pakis silver atau pakis pedang disebut pakis pedang karena daun-daunnya ini mirip kayak pedang ya, mirip keris juga ini pakis silver atau pakis pedang tanaman paku ya kemudian ini tanaman paku atau namanya pakis embun pakis embun ini paling bagus di jadikan tanaman hias gantung kayak gini disana juga ada satu lagi tanaman pakis embun keren banget nih kalau digantung kayak gini jadi tanaman pakis embunnya kalau rame tuh kayak gini ya guys cantik banget hijaunya keren banget nih guys sedangkan yang ini namanya pakis suplir yang kayak gini pakis suplir berdaun kecil kayak gini ya guys daunnya kecil-kecil rame suplir berdaun kecil kayak gini dan ada juga suplir berdaun besar yang kayak gini guys pakis suplir kayak gini yang paling umum ya dijadikan tanaman hias karena daunnya kelihatan rimbun dan rame kayak gini emut-emut sedangkan untuk pakis suplir berdaun besar tuh ada yang tumbuh tegak kayak gini terus tuh ada juga yang bunga gantungnya guys yang bunga gantung kayak gini dia ini masih ya no ya masih tahap tumbuh dia guys dia biasanya nanti kalau udah tua ini makin panjang dan dia tumbuhnya jatuh jadi kelihatan cantik kalau digantung ini pakis suplir yang gantung tanaman gantung kayak gini ini ada yang baru mau tunggu nih guys ada juga paku paku sarang burung tanaman pakis namanya paku sarang burung ini kayak gini ini biasanya tanaman paku sarang burung ini menumpang ya di batang-batang pohon kalau dia tumbuh menumpang di batang pohon tapi ini bukan tanaman yang termasuk parasit ya dia cuma menumpang di batang pohon guys paling sering ya kita temukan kayak gini paku sarang burung dan paku sarang burung ini biasanya kalau terkena matahari itu daunnya agak hijau kekuningan sedangkan kalau kita tempatkan dia di tempat yang teduh kayak gini ini ini di tempat yang ano ya yang tempat ber terkena matahari jadi warnanya itu agak hijau kekuningan sedangkan kalau ditaruh di tempat yang teduh warna dari paku sarang burung itu berwarna hijau hijaunya lebih terlihat kelihatan kan perbedaannya dan kalau kita mau bahas tentang tanaman paku atau tanaman pakis itu banyak banget ya guys dari yang dijadikan tanaman hija sampai yang tumbuh liar ya dan ini salah satu tanaman paku yang tumbuh liar nih kayak gini aku gak tau ya namanya apa belum tau namanya apa tapi dia unik sekali karena dia gak punya daun dia kayak gini aja guys bentuknya kayak gini ini tanaman paku liar kayak gini dan untuk tanaman paku atau tanaman pakis memang yang paling banyak dijadikan tanaman hias itu yang jenis suplir tadi udah aku perlihatkan kan yang jenis suplir itu kayak mana sedangkan kalau yang ini paku liar aku dapatnya di semak-semak belukar gitu aja terus aku ambil dan ini dia kayak gini imut gak ada daunnya guys termasuk ya kayak kadang-kadang kayak gini paku sarang burung ini juga termasuk tanaman liar tapi kalau kita mau jadikan tanaman hias cakep banget ini hijaunya kayak gini ini kadaka atau paku sarang burung terima kasih Terima kasih.